Pemirsa masih bersama Raja Gajeng Channel Dalam video kali ini kita akan meliput proses penyortiran lele Sebelum videonya kita lanjut Bagi pemirsa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya Dan tekan tombol like serta tombol share bila video ini bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Sorter atau seleksi dalam budidaya lele Merupakan tindakan untuk menyeragamkan ukuran dengan cara memisahkan sesuai ukurannya Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kanibalisme Biasanya ikan-ikan lele yang besar akan memakan ikan yang ukurannya lebih kecil Terutama pada saat mereka kelaparan Atau ada ikan yang sedang sakit atau sedang lemah Yang menyebabkan pertumbuhan lele tidak seragam biasanya pada saat perebutan makanan Ada yang kalah bersaing sehingga jatah makanan yang dikonsumsi lebih sedikit Artinya nutrisi yang dimasukkan dalam tubuh juga lebih sedikit dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan lele itu sendiri Jika penyortiran dalam budidaya lele tidak dilakukan Akan mempengaruhi perbedaan ukuran lele yang sangat signifikan Sehingga berpeluang terjadinya kanibalisme Karena terjadinya kanibalisme Maka jumlah atau populasi di dalam kolam akan menurun tajam Hal ini sangat merugikan Mulai dari bibit, pakan hingga waktu yang terbuang sia-sia Inilah alasan yang mendorong kita untuk melakukan penyortiran secara bergala Pada prinsipnya penyortiran dilakukan apabila terjadi perbedaan ukuran yang sangat mencolok Yang menyebabkan terjadinya kanibalisme Kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk proses penyortiran yaitu Bak sortir Kemudian seroan, ember atau baskom Keturahan remaja yang 2 minggu lagi panen Pastikan sebelum penyortiran lele dalam keadaan sehat Dan sebaiknya sehari sebelum penyortiran lele dipuasakan Penyortiran lebih baik dilakukan pada saat sinar matahari sedang tidak panas Baik dilakukan pagi hari maupun sore hari Setelah penyortiran selesai diharapkan Dalam pemberian pakan tidak terjadi persaingan antara lele Sehingga pertumbuhannya akan lebih seragam Dan nanti waktu panennya bisa bersamaan Terima kasih telah menonton! Demikianlah pemirsa proses penyortiran dalam budidaya ikan lele Sekali lagi bagi pemirsa yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa tekan tombol like dan loncengnya Agar pemirsa semua dapat mendapatkan update video terbaru dari Raja Kajeng Channel Dan jangan lupa tekan tombol share Bila video ini bermanfaat ke media sosial teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!